Halo Sobat Polri, pahamilah larangan mudik demi kebaikan bersama. Larangan mudik berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang sedang melakukan pekerjaan maupun pembelajaran di rumah saat pandemi COVID-19. Karena ketika Anda mudik, Anda tidak tahu apakah Anda membawa COVID-19 atau tidak. Dan di dalam perjalanan, Anda tidak tahu jika Anda terpapar virus atau tidak. Perlu kita ketahui ada ancaman hukuman bagi yang ingin mudik saat penerapan PSBB di tengah pandemi COVID-19. Pasal 93 Undang-Undang Kekarantina Anong 6 tahun 2018, setiap orang yang tidak mematuhi aturan undang-undang, orang tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Dan atur pidana denda paling banyak 100 juta. Mari kita simak cerita berikut. Duh, 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 duh. Eh, Bang Barun, mau kemana nih? Mudik dong, kan mau lebaran bareng keluarga, Dit. Loh, kan lagi PSBB, Bang. Dilarang mudik. Ah, nggak apa-apa, Dit. Masa mudik dilarang? Iya lah, Bang. Kan lagi pandemi. Ah, udah. Kamu pulang sana. Anak kecil ngerti apa sih? Ya, terserah sih, Bang. Tadi sih udah ngingetin. Stup. Selamat siang. Bisa turun dulu? Hadeh, kamu lagi, Baron. Tujuan kamu mau kemana sih? Eh, Pak Bima. Hehehe. Mau mudik, Pak. Loh, ya nggak bisa dong. Kan sedang penerapan PSBB. Jadi tidak mudik dulu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hehehe. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Hehehe. Ini semua demi kebaikan kamu. Dan juga keluarga kamu. Karena kamu sendiri pun tidak tahu sudah terpapar virus apa belum. Jadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh, alah. Iya deh, Pak. Makasih ya, Pak. Udah diingetin. Iya, sama-sama. Sekarang kamu ke pos belas sana ya untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Siap, Pak. Jangan ditiru ya video tadi. Tetap selalu ikuti aturan pemerintah. Sayangi keluarga kamu dengan tidak mudik dan ingat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa di video selanjutnya.